Halo, semangat datang di video Galastis. Di video kali ini aku mau buat konten tentang tackle. Sebelum itu disini aku mau kasih tau dulu, kemarin Galastis itu merayakan 10.000 subscriber dengan cara giveaway total 1 BGL. Ada 45 DL di Dice Game, kemudian ada sisa 55 DL. Ketika aku tulis di tab komunitas, banyak yang voting, pick dari komen. Kalau kalian mau dapetin DL dari Galastis, buat satu pertanyaan tentang tackle box, kemudian tulis nama word kalian. Tulisnya itu di tab komunitas ini ya, jadi kalian subscribe dulu, kalian lihat di bagian tab komunitas. Disini ada satu postingan, udah ada 170 orang yang komen, saran aku jangan buat pertanyaan yang sama. Jadi buat pertanyaan yang bagus, nanti akan aku pilih. Mungkin ada banyak yang subscribe channel Galastis gara-gara hal seperti ini. Jujur aku gak masalah, kalian mau komen pertanyaan lalu tulis nama word kalian, semoga kalian dapat. Tapi disini aku mau kasih tau lagi, jangan terlalu berharap, soalnya aku juga pilih-pilih komentar yang bagus, yang bisa aku jadiin konten. Pertanyaan yang berbobot lah setidaknya. Kalau kalian mau profit, saran aku coba cek video lama Galastis juga, masih relate kok, masih bagus kok. Jadi kalau kalian mau tau gimana cara aku profit, kalian bisa cek channel Galastis, ada 1300 video lebih. Jadi kalian bisa cek aja video lama, gimana cara aku profit, semoga kalian bisa terbantu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya, let's go. Ini komentar dari YDSTR123, bang menurut lu, bet dari tackle box buat gaca alaskan kingcrap itu worth it gak? Atau mending betnya di drop di groganot? Sebenernya ini dua kata yang gak nyambung ya, tapi akan aku jawab duanya. Yang pertama itu apakah alaskan kingcrap itu worth it atau tidak. Yang kedua itu tentang drop di groganot. Jadi ini dua topik yang berbeda sih, tapi gak apa-apa, akan aku jawab. Kita jawab yang alaskan kingcrap dulu. Kalau kalian merasa hoki banget, wangi banget, bisa dapet, cobain deh. Soalnya kalau kalian dapet, lumayan profitnya memang bagus. Banyak youtuber-youtuber yang buat konten tentang alaskan kingcrap dan mereka dapet. Sayangnya aku udah coba dan gak dapet. Dan aku udah menyerah. Jadi kalau kalian mau coba, silahkan coba. Memang bisa profit kalau dapet yang 200 LB alaskan kingcrap. Harganya masih mahal sih, 20-30 DL harusnya. Yang perfect. Kalau kalian mau, ya kalian bisa jual di diskonnya. Ihemo, banyak kok yang jual. Kalau kalian mau beli, kalian bisa cari di situ. Apakah worth it? Kalau dapet sih worth it. Kalau gak dapet ya, rugi kan? Yang aku rasakan sih rugi sih. Jadi, aku juga udah capek sih. Yang aku benci dari gaca-gaca lobster, itu ada beberapa sih. Yang pertama, gaca lobster itu gak ada waktunya. Aku masih gak ngerti sih. Kadang sejam kemudian bisa ready. Kadang 12 jam. Kadang 6 jam. Kadang sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya gak tau lah, aku gak tau gimana cara main lobster lah. Kayak random aja. Kayak gak ngerti sih. Dan yang aku benci itu kan masukinnya itu 555 gitu kan. Dan di dalam air kan, karena aku main di HP, agak susah sih liat yang kayak yang di air-air gitu tuh agak susah. Jadi, aku gak terlalu suka gaca-gaca yang lobster. Aku udah coba, tapi gak bisa dapet. Jadi, aku gak lanjutin lagi. Kalau kalian punya rekomendasi gimana cara dapetin alaskan king crab, coba komen di bawah lah. Lalu, ada satu lagi yang bisa aku ceritakan. Alaskan king crab itu PHP banget. Kayak pemberi harapan palsu banget. Ini, ini, ini. Kalau kalian gak cah nih, udah ada tulisannya alaskan king crab, tapi 199 lb. Itu kan nyesek ya. Kurang 1 lb lagi, 200 lho. Kemudian, ada yang 50 lb lah. Ada yang 100 lb lah. Intinya tuh, dapetin yang 200 lb itu susah banget. Makanya, yang 200 lb itu bisa mahal banget. Itu sih yang bisa aku bilang. Kemudian, kalau pertanyaan yang kedua nih, mending badnya di-drop di Groganoth. Srimlur itu dipakai untuk gaca lobster. Kalau enggak, mancing. Pakai roll quest yang tinggi. Roll quest fishingnya tinggi itu bisa dapetin min. Itu gunanya Srimlur. Kalau drop di Groganoth, itu pakai yang fly. Fly itu lebih murah. Kalau di-drop di Groganoth, itu hasilnya sama. Mirip kayak Srimlur. Jadi, jangan drop Srimlur sih. Itu rugi sih harusnya. Tapi, aku enggak tahu nih. Karena video ini aku rekamnya itu sebelum event Halloween. Jadi, aku enggak tahu nih. Siapa tahu kan, nanti berubah kan. Jadi, untuk waktu ini, untuk saat ini. Itu sih menurut aku. Ini 5DL. Jangan dipakai buat judi ya. Semoga bermanfaat. Ini di Word Kadal Bogor. Ini pertanyaan dari Mas GTI. Pertanyaannya. Bang, misal kalau mau beli tackle. Mending beli drop. Apa yang siap HT? Soalnya, dana minim. Semoga dijawab. Di catatannya, Word Tackle atau Sensation. Ini sedikit cerita aja ya. Galastis itu beli yang unplash. Alasannya, aku enggak mau kena scam. Ada beberapa jenis scam yang mereka itu bisa drop. Kemudian, mereka kasih grass. Grass itu rumput ya. Jadi, mereka kasih satu tackle. Kemudian, 200 rumput. Agak susah kan liatnya kan? Ya, aku takut ke-scam dengan cara-cara bodoh seperti itu sih. Di sini, aku enggak ngajarin kalian nge-scam ya. Nge-scam itu enggak baik ya. Aku doain kalau kalian nge-scam tuh. Akun kalian ke-ban. Kemudian, ketimpa meteor lah. Ya, gitu lah. Intinya, jangan nge-scam lah. Itu hal terbodoh sih yang pernah aku lihat. Dan pernah kejadian. Ada beberapa orang yang kena scam dengan cara seperti itu. Atau bukan cuma grass lah. Grass kan agak gampang lah liatnya ya. Ada beberapa orang yang pakai kayak grass pane. Atau pakai yang apalah. Intinya, 200-nya itu item lain. Tapi, tackle-nya itu cuma satu. Itu aku yang takutin. Kemudian, yang aku gak suka itu kan. Kemarin tuh, gara-gara desainnya ya. Kan aku gak mau pakai yang auto water. Kebanyakan kan pakai yang auto water kan. Aku mau yang dirt farm, makanya aku beli yang unplash. Itu alasan kedua. Kalau kalian belinya tuh ada growth scan. Misalnya, beli 1 word ada 5 ribu gitu. Ya, jangan sampai kena scam aja sih. Sayang banget kan kalau kalian beli lalu kena scam. Pintar-pintaran aja sih. Jangan sampai kena scam lah. Itu sih. Mau tackle, mau sensation, atau yang lainnya. Intinya, jangan sampai kena scam sih. Kalau bisa sih, punya growth scan lah. Kalau yang jual punya growth scan, harusnya lebih aman lah. Kalau gak punya growth scan, agak susah sih. Jangan terlalu gampang percaya sama orang lah. Walaupun dia YouTuber, atau orang kaya yang punya legend. Jangan percaya begitu aja sih. Kayak udah banyak lah kejadian-kejadian kan. Jadi, ya. Kalau kalian dananya minim, jangan tackle sih. Tackle itu bukan solusi untuk yang dananya minim sih. Dana yang banyak itu juga gak terlalu oke sih tackle sih. Biasa aja sebenernya. Sand Station bagus kalau dana kalian pas-pasan atau apa. Ya, semuanya patut dicoba sih kalau kalian mau sih. Ada plus minusnya lah. Ini 5DL, jangan dipakai buat judi ya. Semoga bermanfaat. Ini di word. T-H-A-M-H. Dari sekian banyak pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang pas aku baca itu langsung. Gimana ya bilangnya ya. Wah, ini pertanyaan yang jenius sih. Ini bagus sih. Beda dari yang lain. Ketika yang lain itu pertanyaannya itu susah dijawab. Ini yang paling gampang dijawab sih. Pertanyaan dari JRT Gaming 6635. Bang, tackle box kalau di punch hansur apa masuk backpack? Ini pertanyaan yang gampang dijawab. Karena bisa dibaca di Growtopia Wiki. Kalau kita pukul tackle itu masuk ke backpack. Kalau kalian punya tackle, kalian pukul masuk ke backpack. Jangan dicoba ke provider yang lain ya. Benda-benda yang lain itu gak kayak gini. Ini sih yang aku bingung juga sih. Kenapa tackle itu kok beda dari yang lain ya. Kita ambil contoh ya. Kayak chicken dipukul pecah. Sand Station dipukul pecah. Cow dipukul pecah. Kemudian unicorn itu juga dipukul pecah. Kemudian apa lagi tuh? Kayak BBM dan lain-lain. Semuanya itu rata-rata. Provider di Growtopia itu dipukul pasti pecah. Langsung hilang. Cuman tackle aja sih yang beda sendiri. Ini juga jadi plus minus ya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang gak bagus. Ini aku kasih tau. Bagusnya itu kalau misalnya gak sengaja kepukul, masuk ke backpack. Kita bisa taruh lagi. Itu bagusnya. Memang bagus banget lah. Kemudian kalau kalian mau jual, kalian bisa pukul dulu. Kemudian kalian bisa trade orang yang mau beli. Itu bagusnya. Ibaratnya tuh beda kayak Gager Place kan. Kalau Gager Place kan itu harus jual beserta award-nya kan. Kalau ini kan gak perlu. Kalian tinggal pukul, kalian jual. Itu bagusnya. Jeleknya, karena gak bisa pecah, gak bisa hilang. Jumlannya itu banyak banget di Growtopia. Tackle di Growtopia itu banyak banget. Ini bisa aku ambil kesimpulannya. Karena ketika aku post di Discord-nya eHemo. Yang jualannya itu banyak banget. Bed tiap hari, tiap detik, tiap menit. Kayak banyak banget lah orang yang punya tackle sekarang. Jadi bisa aku pastikan. Karena item ini itu gak pecah-pecah. Gak hilang-hilang. Jadi jumlannya itu banyak banget di Growtopia. Itu sisi jeleknya sih. Ini 5DL jangan dipakai buat judi ya. Semoga bermanfaat. Ini di Word. Revan RTO BGL. Semoga dapat BGL. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye. Bye.